Bismillah, halo semuanya. Saya akan kembali bagikan template PPT Simple Premium bertema bisnis. Template ini bisa kamu download secara gratis ya. Seperti biasa, saya akan sebutkan kode downloadnya dalam video ini. Dan link ke halaman download ada di deskripsi. Template ini juga tersedia di Graphic Ripper dengan jumlah slide lebih dari 1600. Jika ingin melihat-lihat, linknya juga ada di deskripsi. Dalam video ini, saya akan jelaskan beberapa hal dalam mengubah template ini, seperti mengganti gambar, sedikit tentang transisi mold, layout, dan juga cara mengganti warna dari template ini. Jadi, tonton terus videonya ya. Oke guys, saya mulai. Pertama, saya akan perlihatkan cara mengganti gambar dengan mudah. Saya contohkan di slide ini ya. Jadi, untuk mengganti gambarnya, klik kanan pada gambarnya. Pilih Change Picture. Di sini teman-teman pilih sumber gambarnya ya. This device. Di sini saya akan pilih gambarnya. Oke, setelah terganti seperti ini, kita bisa sesuaikan gambarnya dengan area placeholder ya. Masuk di Picture Format. Klik Crop Tool di sini. Sekarang kita bisa geser gambarnya. Bisa diperbesar juga jika diperlukan. Oke, seperti itu ya. Sama untuk slide yang lain. Oke, kemudian di slide ini terdapat Morph Action ya. Seperti yang teman-teman lihat tadi di slide show. Ini Morph Action-nya sampai slide ke-17 ya. Saya telah jelaskan tentang transisi Morph ini ya di video-video saya sebelumnya. Link-nya ada di deskripsi. Namun versi PowerPoint teman-teman harus 2019 ya. Atau yang terbaru. Atau Microsoft 365. Baik, kemudian untuk layout. Di sini terdapat 9 custom layout ya. Yang bisa digunakan untuk menambahkan slide baru. Layout-layout ini bisa teman-teman ubah di slide master ya. Masuk di menu view. Lalu slide master. Di slide master ini teman-teman bisa ubah layout-layout ini ya. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara mudah mengubah warna template ini ya. Sebelum itu saya akan sebutkan kode download-nya. Silahkan dicatat. Kode download-nya PPT205533. Link untuk halaman download ada di deskripsi ya. Baik, kita lanjut. Masuk di menu desain. Klik tanda panah di sini. Colors. Di sini teman-teman pilih varian warna yang tersedia. Saya coba pilih ini ya. Lihat, semua warna slide telah berubah ya. Hal ini akan memudahkan teman-teman dalam mengganti-ganti warna template-nya. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamakita pada salamakita.